Tujuan hidup Kristiani kita itu adalah persatuan cinta dengan Tuhan. Jadi kita di dalam hidup ini tahu arah kita itu mau kemana. Yaitu kita mau bertumbuh di dalam kasih, kita mau bersatu dengan Tuhan. Nah, untuk itu kita bisa lihat di dalam bab 8A ini, bagaimana caranya untuk kita bisa semakin bersatu dengan Tuhan. Yang pertama, kita mau terus-menerus menyadari bahwa kita hidup di hadapan Allah. Seperti Nabi Elia juga, dia senantiasa menyadari bahwa aku di hadapan Allah dan aku bekerja segiat-giatnya bagi Allah. Dan juga seperti moto kita bahwa aku hidup, Allah hidup dan aku hidup di hadirat Tuhan. Jadi kita mau menyadari bahwa kita hidup di hadirat Allah senantiasa. Nah, inilah bagian yang pertama yaitu hidup di hadirat Allah. Jadi ini adalah sarana buat kita untuk mencapai persatuan cinta kasih dengan Tuhan. Jadi kalau sarana ini adalah jalan, jalan kita untuk bersatu dengan Tuhan itu artinya kita mau terus-menerus menyadari bahwa kita ini ada di hadapan Allah. Bahwa Allah senantiasa mengerti, melihat apa yang kita lakukan senantiasa. Nah, inilah yang selalu diusahakan oleh para karmelit ya, termasuk kita juga yang setiap hari mohon ya, supaya kita mendapat bimbingan. Agar kita senantiasa sadar bahwa kita ini sedang hidup di hadirat Allah. Jadi kalau orang hidup di hadirat Allah, dia pasti akan senantiasa berbuat apa yang baik ya. Kalau kita sadar bahwa Allah ada di hadapan kita, maka tentu kita akan menjaga setiap perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita. Karena kita tahu bahwa Allah itu sanggup untuk mengerti semua yang kita pikirkan. Jadi pasti kita akan terus-menerus menjaga agar hidup kita kudus di hadapan Allah ya. Dan, jadi apa artinya hidup di hadirat Allah itu sebenarnya adalah senantiasa menyadari kehadiran Allah. Ya, bahwa Allah hadir di hadapan kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan terus-menerus mengarahkan hati kita, pikiran kita, akal budi kita kepada Tuhan. Seperti yang biata Elizabeth dari Trinitas mengatakan bahwa hati kita itu adalah tempat kediaman Allah ya. Allah Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal ini mau datang ke dalam hati kita apabila kita memang senantiasa merindukan dia. Ya, dia menjadi nomor satu dalam hidup kita. Maka Allah berkenan untuk ditemukan, Allah berkenan untuk tinggal di dalam hati kita. Nah, kapanpun sebenarnya dan dimanapun kita, Allah itu nggak pernah meninggalkan kita. Jadi sebenarnya kalau kita hanya bisa doa itu ketika di gereja atau di ruang adorasi. Atau hanya di tempat suci, di tempat jihara, misalnya ke lors atau di mana. Nah, sebenarnya itu secara manusiawi memang kita membutuhkan suasana tertentu ya. Tetapi kalau adorasi memang betul Allah itu secara khusus hadir di hadapan kita ya. Nah, tapi sebenarnya dimanapun kita berada, kapanpun kita itu bisa terus-menerus berkontak dengan Tuhan. Atau kita terus-menerus bisa berdoa senantiasa nyambung dengan Tuhan. Nah, kalau kita udah terbiasa mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Maka sangat mudah buat kita untuk senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa. Jadi ketika kita ngomong-ngomong dengan Tuhan, itulah doa sebenarnya. Nah, kata Elizabeth dari Trinitas bahwa Allah itu nggak pernah meninggalkan kita. Nah, Elizabeth dari Trinitas itu mencapai kekudusannya dengan senantiasa menyadari kehadiran Allah. Demikian juga Bruder Lawrence dari Kebangkitan. Kalau dia lagi masak di dapur, dia senantiasa itu merasakan bahwa dia sedang melakukan semua itu di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita seperti itu, maka sebenarnya itu adalah jalan untuk menjadi kudus. Nah, untuk kita bisa senantiasa itu mengarahkan hati pikiran kita kehadapan Allah atau hidup di hadirat Allah. Ini sebenarnya kita juga butuh latihan. Makanya kalau kita doa hening, doa setiap hari satu jam, kita misah, harian. Itu sebenarnya juga adalah sangat membantu kita untuk menyadari bahwa kita hidup di hadirat Allah. Nah, doa Yesus yang kita lakukan juga dengan menyebut nama Yesus sepanjang hari, itu juga cara untuk selalu bisa nyambung dengan Tuhan atau selalu bisa hidup di hadirat Allah. Atau juga dengan percakapan-percakapan kecil dengan Tuhan, ya. Dalam kerendahan hati, dalam kebutuhan kita, dalam saat-saat kita mungkin sedang desperate, menderita, sedih, bingung, kita bisa ngomong dengan Tuhan, ya. Nah, di segala waktu, terlebih saat kita mengalami masalah-masalah seperti itu, kita bisa segera datang kepada Tuhan. Itu juga adalah salah satu cara untuk kita bisa terus-menerus mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Jadi, ketika kita sedang bingung, marah, kacau, ya, gelisah, itu adalah sebenarnya saat-saat yang sangat penting untuk kita segera datang kepada Tuhan. Supaya tidak ada waktu di dalam hidup kita yang kita terlepas dari memikirkan Tuhan. Biasanya kalau kita sedang marah, sedang kacau, sedang frustrasi, gelisah, itu sangat mudah untuk kita tidak memikirkan Tuhan. Dan itulah yang membuat kita semakin sulit untuk tenang, ya, untuk sulit kembali pada situasi damai. Jadi, segera mengarahkan hati kepada Tuhan itu soal kehendak, ya. Kalau kita tahu bahwa Tuhan senantiasa menantikan kita, dan kalau kita tahu bahwa ini adalah juga jalan untuk kita terus-menerus bersatu dengan Tuhan, yaitu dengan segera mengembalikan pikiran kita, hati kita kepada Tuhan, maka kita dengan sadar mau mengupayakan itu. Nah, dengan demikian, seluruh hidup kita, ya, itu adalah persatuan dengan Tuhan. Percakapan kita, komunikasi yang lahir dari hati yang murni dan sederhana, Tuhan tolong aku misalnya, itu sederhana sekali, ya. Itu keluar dari hati yang murni. Nah, dengan seperti itu, kita akan sangat terbantu untuk tidak lagi terikat dengan segala persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Tidak terbeban, sehingga kita bisa punya semangat, harapan, bahkan pikiran kita lebih terbuka untuk bisa melihat berbagai macam alternatif jalan keluar, ya. Daripada hanya terfokus pada persoalan atau masalah kita. Latihan ini perlu kita lakukan dengan setia, sebab sangat mudah seseorang itu untuk beralih pikirannya dari Tuhan kepada segala macam persoalan di sekitar kita. Karena segala macam informasi itu masuk lewat panca indera, ya. Jadi, kalau hati kita senantiasa sudah kita latih untuk terhadap pada Tuhan, maka apapun yang kita lihat, kita dengar, itu sebenarnya tidak akan terlalu mengganggu kedamaian hati kita, ya. Nah, ini perlu latihan. Ketika kita selalu mengarahkan hati pada Tuhan, maka akan lebih mudah kita untuk terus menerus menjaga damai di dalam hati kita. Bahkan ketika kita tidak sedang berdoa, makanya penting sekali kita untuk terus doa tiap hari secara setia, karena itu akan sangat menolong bagaimana kondisi kita sepanjang hari itu di luar jam-jam doa, ya. Nah, segala pekerjaan yang dilakukan dengan tenang, lemut, penuh cinta kasih, sebagai persembahan kepada Allah, itu pun adalah sarana untuk kita terus menerus bersatu dengan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Santa Teresa Lishu. Nah, perhatian yang terus menerus kepada Allah ini juga bisa menolak segala godaan si jahat. Dikatakan di sini memenggal kepala si jahat. Artinya, begitu kita mengalihkan hati pikiran kita kepada Tuhan, maka godaan itu tidak akan bisa mengganggu kita atau menjauhkan kita dari Tuhan, ya. Karena apa? Cara kerja si jahat itu senantiasa mau menarik kita menjauh dari Tuhan. Tapi ketika kita terus mengarahkan hati lagi kepada Tuhan, maka pada saat itu sebenarnya si jahat tidak punya kesempatan untuk menggoda kita atau menarik kita jauh dari Tuhan. Nah, setiap ada kesempatan, Allah akan senang sekali ketika kita menyempatkan diri untuk menyembah dia dan hadir di kedalaman hati kita. Jadi, pada waktu kita diam, pada waktu kita sedang menunggu di dokter atau kita menunggu di base, di dalam perjalanan, itu adalah saat di mana kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Jadi, Allah senantiasa menanti kita untuk itu, ya. Inilah yang dimaksud dengan hidup senantiasa di hadirat Allah. Walaupun sebentar saja kita masuk ke dalam hati kita menjumpai dia yang bersemayan dalam diri kita, di sanalah kita bisa berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan, ya. Dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Nah, awalnya memang tidak mudah karena kita tahu, ah, kita terlalu banyak memikirkan pekerjaan dan lain sebagainya, dari pagi sampai malam, kemudian segala macam urusan lain, maka memang tidak mudah untuk kita terus-menerus bisa mengalihkan pikiran kita hanya kepada Allah. Oleh sebab itu, di sini dikatakan membutuhkan latihan, ya. Membutuhkan latihan, tapi bukannya tidak mungkin, bisa, ya. Usaha, kalau kita belum bisa, kita jangan berkecil hati, kita kembali terus berusaha dengan setia, ya. Bila kita jatuh, kita coba, tapi pikiran kita masih berputar-putar, hati kita masih kesana-kesini, jangan khawatir juga, ya. Karena apa? Allah akan memberikan rahmatnya ketika kita terus-menerus berjuang dan dengan setia. Nah, kalau kita sudah bisa mengatasi, ya, segala macam gangguan dalam hati dan pikiran, dan kita bisa mengarahkan hati kita kepada Tuhan, maka di situ kita akan bisa melihat, ya, bahwa usaha kita itu sungguh-sungguh mendatangkan hasil yang gak bisa digantikan oleh apapun, ya. Kita mendapatkan kepuasan, kita bisa mencintai Allah di atas segalanya, menyadari kehadirannya, ini adalah sesuatu yang mahal, yang gak bisa digantikan dengan apapun, ya. Sebagai mana dikatakan oleh Elisabeth dari Trinitas, ya, bahwa kita senantiasa perlu mengarahkan hati kepada Tuhan yang ada dalam lubuk hati kita, seperti itu. Jadi itu yang pertama, ya. Yang pertama, bagaimana kita senantiasa mau hidup di hadirat Allah, itu adalah jalan menuju kekudusan, atau jalan menuju persatuan cinta kasih dengan Tuhan.